Halo, udah lama banget ya kita gak ketemu melalui video Nah sekarang, sebaik gantinya ada banyak bintang tamu disini yang luar biasa Yang kiri ini Booster Pack Bakugan Battle Planet Akaratomi Vol. 2 Kalau yang ini Vol. 3 Kita akan mulai dari Vol. 2 dulu ya Oke, ini ada banyak sekali stiker Bakugan Yang rencananya akan aku jadikan souvenir Kalau misalnya teman-teman datang ke Gathering Bakugan Jakarta Biar gak ketinggalan infonya, jangan lupa untuk gabung ke grup Facebook Bakugan Indonesia Biar kamu nanti gak ketinggalan kegiatan atau event-event Bakugan di Jakarta Karena aku biasanya uploadnya disana Oke, kita mulai dari Booster Pack pertama Nah ini adalah bagian-bagian yang aku selalu tidak suka nih Dari saat buka packnya Bakugan Karena ribet banget terlalu banyak lapisannya Oke, ini Booster Pack pertama kita dapet apa? Oh, nah Oke Sip Apa nih? Ini adalah Spirit Guide Plus 400B By the way, aku tidak akan baca efeknya Efek kartunya Karena ini banyak banget yang mau dibuka Jadi biar cepat aku gak baca efeknya Kamu bisa pause videonya kalau mau baca efeknya ya Spirit Guide pertama Ada Holy Flame Kartu yang sering dicari sama orang-orang juga Ada Tremor Kemudian Ventus Shield Ini Dark Cushionaire Oke Mega Punch Ini juga sering banget dicari Terus Mud Pit Kemudian ada Lost at Sea Wuuu Wuuu Maximum Garganoi DX Pack pertama kita langsung dibuka dengan Dapet kartu Amazing Rare Nice Selanjutnya apa? Kartu Hollow nya adalah? Oke Ini ada Spontaneous Combustion Nice Oke Next Kita ke pack selanjutnya Gile Ini pembuka yang luar biasa banget Tiba-tiba langsung ketemu kartu AR Maximus Garganoid DX By the way Kalau dari versi Takara Tommy Emang Garganoid itu cuma satu Seingetku release nya yang Maximus aja Dan itu pun yang atributnya Darkus Eh yang fraksinya Darkus Ada Tangle Vines Kemudian ada Flash Flood Ada Constrictor Kemudian ada Blaze Ada Dual Strike Ada Diamond Syndius Evolusinya Syndius Kemudian ada Blending Light Yang cukup berguna Yang cukup berguna kalau kamu main banyak Hero Kemudian ada Diamond Syndius DX Terus ada Wuuu Apa nih? Shadow Dox Wow SR You must roll Bakugan Kalau misalnya kebuka Dapet 400 B-Power Dan Efek Victor Musung harus discard 2 kartu Lumayan Oh! Chinariot Holonya Holo Rare Lumayan lumayan Oke next Kita lanjut Ke pack selanjutnya Ayo Jangan buang-buang Waktu Pack kedua lumayan ya Tapi main Highlightnya masih Darkos nih Aku penasaran nanti kita dapat apa lagi Disini Oke Ini dia Pack selanjutnya Oke Dia ada Oke Nah Ngomong-ngomong ini aku belinya bukan yang satu box segelan Jadi ini beli satuan cuma jumlahnya 20an lebih 24 harusnya Water to Ice Jadi Aku gak tau nih Rasionya gimana sekarang Apakah sama dengan ketika beli yang box atau enggak Demon Mantenoid Wow Ini nice juga sih 6 Energy jadi 1300 B-Power Hyper-Serventis Dark Path Ini Jenkins Kemudian ada Zoom Vroom Vroom Boom Ya ampun Ini tulisannya Gara-gara silver Jadi kurang kelihatan AR Amazing Rare Plus 20 Damage Dan yang hollow adalah Penny Hell Scores Udah 3 Pack Dan kita langsung dapet 2 Amazing Rare Gila juga sih Nice Oke Nah Ngomong-ngomong Kalau disini Di volume 2 ini Ada beberapa kartu yang aku cari Salah satunya adalah Titan Trox DX Aku udah punya 2 Aku butuh satu lagi buat ngelengkapin Biar playset Walaupun sebenernya gak butuh-butuh playset banget Kemudian aku cari Super Fuel Dan Zero Wings Kamu gak salah namanya Sonic Shield Oke Kemudian ada Shield of the Faithful Darkus Lala Virus Shield Persi Shield Anthropic Blast Ini ada Shutterfish Ada Blending Ink Aquify Hyper Trox DX Kita tadi udah ngomongin Trox Tiba-tiba muncul evolusinya Hyper Trox DX dong Ini kalau muncul yang versi titannya Kocak banget sih Twisting Inferno Ini kartu holo kita Ini adalah jurus Andalara Drago ya Di anime nya Twisting Inferno Oke Selanjutnya Oke Ini pack berapa ya Harusnya ini pack kelima Tunggu sih Tunggu lah ya Pack kelima Ini kalau misal punya tips buat membuka packingan bakugan biar cepet dan rapih Boleh nih Gak setau di kolom komentar Karena Waduh ini aku bukanya berantakan banget nih Kalau aku geser kameranya Aku pening Ini akan keliatan berantakan banget disitu Magma Shield Oke Deep Dive Oke Kemudian Ash Cloud Unstoppable Water to Ice Deep Freeze Aquify Blending Ink Shunkazami Hei Hei Aku dapet Shunkazami lagi Jadi ada playset sekarang Dan holonya adalah Freeze Nice sekali Shunkazami tuh kepake banget sih Di aku Di deck aku terutama Karena aku butuh draw power yang lumayan gede Dan Shunkazami Itu bisa bantu aku untuk mendapetin itu Dia kemampuan draw nya Itu lebih Lebih ganas dibanding si Strata Jadi bedanya kalau Shunkazami harus bergantung sama Keakurasian kamu saat rolling Bakugan Sementara Strata enggak ya Cuma kelebihannya ya Bisa di spam berkali-kali dengan salah satunya kartu re-roll ini nih Quick Fire Kemudian ada Sonic Shield Darkus Petrify Entropic Blast lagi Shutterfish Solar Power Apa nih Chaos Curse lagi Kemudian ada Trick Trap Ada Lightning Yang SR dapet Lightning Dan Dust to Dust Ini Rare Hollow nya Hollow Itu Dapatnya kebanyakan rare ya Dari tadi Menarik sih Setidaknya Nggak Nggak common lah Oke Ini By the way Aku Sudah Terlalu banyak mengeluskan tentang Packingan ini Oke Nice Selanjutnya Ini pack Ke Berapa Aku nggak tahu Nggak inget Semoga kita dapat kartu yang bagus Di sini Dibuka dengan Demon Montanoid Kemudian ada Freeze Hyper Serpentis Ada Dark Path Ada Ash Cloud Ada Darkus Hole Ada Jenkins Lagi Ada Spontaneous Combustion Ada Rabbit Attack Salah satu kartu yang cukup unik Karena abis dipakai bisa recharge semua energi kamu Wah ada Mega Punch versi Hollow Ini common Tadi kita membangun hollow nya rare mulus kan dikasih yang common Tapi common 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 jago Mega Punch tuh kartu jago loh Jangan salah Itu sangat berguna kalau kamu main green fish Kenapa? Karena Itu salah satu kartu yang bisa bantu pegatrix misalnya Jadi kamu bisa gampang dapetin Baku course yang green fish Ditambah efek domination nya juga bisa Lebih gampang aktif Gitu Oke Selanjutnya Dapet apa nih? Dapet Hell's Blessing Nice Ada Cloud Cutter Ada Dark Waters Ada Spirit Gang Darko Slicer Holy Flame Lagi Twisting Inferno Lagi Anger Banyak ya Kartu-kartu support green fish di sini Kemudian ada Apa nih? Crystal Quake Super rare Dan hollow nya adalah Demon Turtonium Hollow Ini efeknya juga unik sih Kalau misalnya dia kebuka kamu bisa swap tuker baku course yang kamu punya Dan melawan kamu punya Begitu yang nempel di baku gun pas di turn itu ya Nice banget Turtonium Apakah waktunya ganti turtonium? Menarik sih Jadi kalau bisa Bisa diganti Turtonium Ah Oke Soalnya kalau gitu Aku akan sering pakai aquafy Menarik Menarik Aquafy itu efeknya bisa tuker baku course Jadi Aku tidak perlu bergantung dengan Titan Trox Nah Kita lihat di sini ada apa? Ada Stone Blade Ada Tangle Vines Ada Constrictor Ada Blaze Evolusi nya Sandisk lagi Dual Strike Anger Ah Super Fuel Yang mau cari-cari Akhirnya dapet satu Tinggal dua lagi Ih Nih Dengan satu energy kamu harus di roll baku kan? Kalau misalnya kebuka Kartu selanjutnya yang kamu mainkan itu Costnya Atau energinya di diskon tiga Kartu yang oke banget Twisting Inferno lagi Nice banget ini Oke selanjutnya kita dapet Apa di sini? Semoga Akhirnya inceran satu udah dapet aja Gila Oke Nah selanjutnya ada apa ini? Ada Shutterfish Kemudian ada Solar Power Ada Sword, Barrage, Stone, Blade Ada Divine Inspiration Ada Tangle Vines Uh Evolusi nya Pegatrix Diamond Pegatrix DX Wuh Kemudian ada Hyper Pegatrix DX Dan kartu AR adalah Divine Intervention Kombo tiga kartu Darkus yang menarik ya Btw tadi Pegatrix Pegatrix Ini juga gambarnya Pegatrix Ada apa ini? Dan kemudian satunya adalah Dust2Dust lagi Divine Intervention juga adalah salah satu kartu re-roll yang oke Karena kalau misalnya berhasil Kebuka kartunya Eh kartunya lagi Bakugan ya Kamu bisa evolusi gratis Dari tangan ya Oke Itu kartu yang oke banget Dan kepake banget Kalau kamu main kartu-kartu dengan cost Yang gede Gitu Dengan energy besar Seperti misalnya Dragonoid yang Yang one hit KO Si Exodia Dragonoid Exodia Kalau kamu tau Aku nangisnya Maximus deh Yang itu Maximus Maximus Dragonoid Ya Oke Next Anthropic Blast Shutterfish Kemudian ada Solar Powered Ada Stoneblade Kemudian ada Tangle Fines Ada Constrictor Ada Mudfit Ada Lost at Sea Shun lagi Terakhir adalah Cloud Cutter Ini sudah Pak keberapa ya Kita belum dapet kartu Bakugan Elite nih Ini agak mengkhawatirkan juga sih Kalau gak dapet Bakugan Elite Dari 20an Box Yang kita buka Apa box sih? 20an pack Oke Soalnya ini udah Kayaknya hampir 10an deh Dan belum ada Tartubia tuh Serem sih Cepetan Stoneblade Ada Tangle Fines Ada Constrictor Ada Demon Syndius lagi Kemudian ada Hyper Reganard DX Oh Ini kayaknya aku belum punya deh Hyper Reganard DX Aku lupa Punya tau gak ya? Kayaknya belum Oke Terus Ruin ada Confuse Ada Hyper Nilius DX Cauturer yang sangat luar biasa Ada Aquify Dan ada Rabbit Attack lagi Dan Cloud Cutter lagi Apa? Hyper Hyper Nilius nya itu Mengesankan Lagi Walaupun aku Jadi kepikiran aku mau pake Nilius Soalnya aku pake Nilius di deck kan Hyper Makin Nilius Cuma aku pikiran buat ganti Yang lain gitu kartunya Terus diba-diba muncul Dapet evolusinya Jadi kan Tergoda juga nih Gak mau-ngapau Oke Ada Tremor Ada Magma Eh bukan Pyrus Heat Shield Ada Ventus Shield Darkus Snare Asonic Shield Quickfire lagi Darkus Bleed Hyper Nilius DX Ada Boom Yang Amazing Rare Dan ada Water to Ice Amazing Rare Amazing Rare Banyak sih Cuma Kartu BE nya gak ada nih Tolong 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 Kenapa kartu BE nya tidak ada Nah ini aku gak enak nih Dari Dari pack nya bakugan tuh Gini tuh Susah dibukanya jadinya Dan nambah-nambahin sampah doang Oke Kenapa sih? Oke Aku gak masalah kalo misal bungkusnya cuma silver gini Yang penting gampang dibuka Dan gak banyak sampah Stoneblade lagi Sword Barrage Tangle Fines Divine Inspiration Constrictor Ada Energy Draw Ada Lost at Sea Blending Titan Trucks DX Lagi Ya ampun Gila sih Gak nyangka banget Titan Trucks DX Lagi Aku punya Play Set Sekarang Dan ini adalah Karmic Balance Waduh Tadi aku udah mengeluhkan Kartu BE Kartu BE Bakugan Elite Muncul juga tuh satu Gokil Oke Nice Setiap kali kebuka kartu BE Kayaknya tuh kayak nafasku tenang-langah Karena Kayak energi ku langsung di Wuss Langsung keluar gitu loh Tangle Fines Gwada Constrictor Ada Evolusinya Sindius lagi Demon Sindius Rock Riser Juru shot drops di animenya Channery Yassaga Maximus Garganoid DX Ini salah satu kartu yang unik Karena Dia bisa dimainin dari drop zone Atau dari graveyard Atau dari kuburan Luar biasa banget Yang hollow adalah Aquify Mantep sekali Patu udah puas ya Puas Oke Kita buka ini Gimana nih Gimana nih Gimana nih Oh Oke Oh oke Sip Tentang box DX Oke Ya ampun Oke Tapi Bawah urut 1 Kita tidak boleh Cepat berpuas diri ya Karena Bawah urut 1 nih BNya Bawah Thunderbolt Tremor Mega Punch lagi Mega Punch Aku suka Dapet banyak Mega Punch Heo Scores Heo Scores Anjir Superview lagi Ya ampun Gila ini Kartu aku cari-cari banget Langsung dikasih 2 dong Gile Deep dive Anjir Luar biasa banget Superview dikasih 2 Gila banget Lihat Gokil 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 Luar biasa Luar biasa Mega Punch Lihat banyak Mega Punch nih lumayan Hehehe Oh Blending Light Aku jadi punya playset Karena aku udah punya 1 Dan dari sini dapet 2 Jadi aku punya playset Kemudian ada apa nih? Nature's Blessings Ini harus reroll juga Kalo misalnya berhasil reroll Bawah kan dapet 10 damage Dan Shadow Strike Darkus Blitz Keren sih nih holonya Darkus Blitz Hehehe Aku merasa diberkati Titan Trox Dx Satu Superfuel Dua Sama Divine Intervention Satu Wuuu Tentukan Mega Punch Sama Holy Flame Tadi juga dapet Oke Tengok A Sama Tengok A Ini dia Aventus Shield Darkgs Snares Sonic Shield Quickfire Darkus Petrify Sword Barrage Si Indonesia banyak juga ya Diamond Dragona Dx Evolusi nya Aduh tuh Rebut atk lagi dan min tak main sip mensip aku udah punya cuma ya lumayan sih dapet versi holonya buat di sekarang ah tinggal dikit lagi ya pek ya tapi be-nya baru satu nih sedih juga kalau misalnya saya dapet satu ya Astaga deep dive Oh aku kayak ngerti deh kenapa dikasih tambahan bungkusan lagi biar enggak gampang ditimbang kayak TCG sebelah kan gampang ditimbang tuh jadi orang-orang bisa milih mau dapetin kartu yang isinya yang hologramnya atau enggak gitu tapi tetep aja oke buatku jadi banyak sampah dan banyak yang important oke udah divine intervention wuuuh wuuuh ada dua aku ada lebih dari playset berarti sekarang gokil 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 oke kita lihat sekarang ada apa di sini diventer passion adalah salah satu kartu yang berguna banget tapi kayaknya umurnya bakal panjang deh karena dia cukup sering dipakai di banyak tipe strategi deck juga dan dia juga cukup fleksibel dipakainya dan kegunaannya juga cukup luas tapi tidak seluas seperti super fuel oke water twice karena kalau diventer passion tuh terbatas sama tipe deck yang butuh evo gede kan sementara super fuel jadi super fuel emang lebih fleksibel kalau dibandingin sama divine intervention tapi rarity nya juga lebih rendah ayo ya uh demon turtonium boom lagi jadi ini belum ketika tahu demon rugby X nih salah satu contoh kartu yang bisa pakai divine intervention karena dia butuh sembilan energi oke kokel demon turtonium nice apakah aku akan pakai turtonium habis ini bisa jadi sih oke ya bisa jadi ya bisa jadi juga tapi tapi turtonium tuh efeknya menarik sih bisa swap baku force gitu aku penasaran aku butuh kartu itu tau oke shield of faithful kemudian ada ini ada sonic shield ada perus heat shield lagi-lagi entroctic blast lagi china riot lagi rock riser dan wire zero akhirnya dapet juga anjir kartu inceran yang gua dapet lagi gokil ini efeknya mirip sama kayak dan kuzo buka satu kartu paling atas kalau misalnya dibuat ter trigger bisa langsung mainin gratis dan dingin nice banget dua super fuel ya nggak dapet kartu be ya udahlah ya soalnya dapet kartu yang menarik juga aku juga kurang sih kalau misalnya aku ngincir kartu be disini apa ya selain titan trox titan trox juga udah ada playset sekarang berarti jadi ya udah ya udah ya udah ya udah aja gitu oops maaf oke semoga aku semoga aku tidak udah mengacaukan ini ada derkos petrify bigfire lagi ini ada sword barrage entropic bless divine inspiration lalalalala matit anger dan strata kartu yang menarik dan terakhir ada hells curse wah satu lagi ya asli cuma dapet kartu be doang gila ya ampun ini lucu banget sih cuma dapet kartu be doang oke ini fix kamu kalau misalnya beli langsung banyak game jangan beli satuan mending langsung dan beli yang per box aja gitu soalnya jumlahnya sama tapi kalau per box lebih terjamin rasionya mantanoid lagi evolusinya ada flame wave ada heifer serpentis shell deep dive ada high diamond pegatrix DX ada diamond Gorthion ada apa nih dan kuso oh dan kuso bener bakuganya dapet double close right lumayan dan banding ink luar biasa wuh oke bahan ini udah bener sih cuma dapet satu bakugan elit doang enggak nyangka lah Astaga Astaga Oke kocak sih ini kocak lucu banget cuma dapet satu satu kartu bakugan elit doang dari semuanya dari dua puluhan abidya dah ah 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 sudah tidak ada semangat hidup ah Aduh 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 Shadow Dogs Deep Dive beneran nggak ada sama sekali kartu bakugan elit lain selain Titan Trox DX tapi tidak apa-apa karena aku dapat kartu-kartu menarik dari sini kita lihat ya ini highlightnya ada apa saja ada ini Shadow Dogs satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas 14 15 16 17 17 17 19 20 21 22 23 24 bener Aduh Shadow Dogs dan kuso disini ada strata terdapat QNR Zero ada boom boom diva intervention rabbit attack ada natural blazing super fuel last volusia garbinoid Titan Trox DX boom lagi rabbit attack shun diva intervention super fuel ada crystal quake ada rabbit attack lightning shun ke sampingnya hyperfrox DX dan ada boom kemudian ada apa nih Shadow Dogs ada Maximus Dragonoid eh Maximus Garbinoid DX sementara kalau yang kartu-kartu holonya ini juga apa ya nggak bisa dibilang bagus juga sih karena 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 kayaknya 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 yang rare aja eh yang super rare aja nggak ada deh nanti ada ya baling ink trigger deep dive ini common ini common juga ini rare kemudian ada ini karmic racing massive ya oke lah tapi nggak bukan itu tadi bukan kartu super rare gitu kalau katar ada dust to dust twisting inferno demon turtle ya omega punch dust to dust lagi twisting inferno lagi tuh kan tuh kan tuh kan ya nah kamu nggak tahu sih ini mengecewakan atau enggak tapi kamu coba kasih toko di kolom komentar menurutmu gimana aku cukup puas dengan ini apa namanya hasilnya hasil unpackingnya berewek-bereweknya karena dapat dua super fuel dua divine intervention sama satu R0 kemudian dapat Titan Trox Dix juga aku cukup senang yang walaupun agak kecewa karena bahukan L1 cuma satu tapi kita lihat nanti di untuk yang volume 3 ini ya sampai ketemu kamu di video selanjutnya untuk unpacking yang volume 3 bye bye